Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Eva Rosdiana SPMP Dosen dari salah satu program studi Yaitu pengelolaan perkobunan kopi Yang ada di jurusan produksi pertanian politeknik negeri Jember Kali ini, saya akan mempraktekan bagaimana cara melakukan perkecambahan benih kopi Dan melakukan transplanting bibit kopi Kalian pernah mendengar kata benih? Atau pernah mendengar benih-benih cinta? Jadi sebelum mulai praktikum, mari kita lihat bersama Bagaimana benih itu mempertahankan dirinya Dari tekanan-tekanan untuk bisa tumbuh ke atas Dan bukan ke samping seperti kalian Terima kasih telah menonton! Setelah melihat tayangan tadi, apa yang ada di benak kalian? Benih tersebut mampu menunjukkan pertumbuhannya hingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa Sama halnya seperti manusia Manusia diawali dengan seorang bayi, kemudian anak-anak, kemudian menjadi dewasa Sama halnya seperti tanaman atau tumbuhan Kali ini kita akan melakukan praktik mata kuliah dasar-dasar agronomi dengan judul acara kita yaitu tipe perkecambahan benih Dan menghitung daya berkecambah serta melakukan transplanting bibit Terutama tanaman perkebunan khususnya kopi Diharapkan dari praktikum ini akan dicapai pembelajaran yaitu untuk mengetahui daya kecambahan benih Menyebutkan tipe perkecambahan bibit yang ditanam Menghitung daya kecambahan bibit atau benih Dan mampu melakukan transplanting bibit Hmm, sebelumnya kita harus tahu dulu Apa sih benih itu? Benih dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman bab 1 pasal 1 ayat 4 Yang dikatakan benih tanaman dan selanjutnya disebut benih adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembang biakan tanaman Sedangkan biji adalah salah satu bagian tanaman yang berfungsi sebagai unit penyebaran Atau istilah pertaniannya itu yaitu dispersal unit Perbanyakan tanaman secara alamnya dan sebagai hasil akhir untuk dikonsumsi Sementara bibit adalah benih yang telah berkecambah Hmm, pada umumnya sudah berbentuk tanaman muda Ada akar, batang, dan daun Meskipun masih sangat kecil Jadi, disini dapat disimpulkan bahwa Benih tanaman adalah bakal biji yang dibuahi Atau disebut dengan struktural Yang digunakan untuk pertanaman Atau disebut dengan fungsional Sebagai sarana untuk mencapai produksi maksimum Secara agronomis Sebagai wahana teknologi maju yang mampu melestarikan identitas genetik Dengan mencapai derajat kemenangan genetik yang setinggi-tingginya Di tingkat teknologi Dan sebagai produk artifisial yang sangat spesifik dan efisien Atau bioteknologi Pengertian ini menurut Samsut Sajat dari Institut Pertanian Bogor Fungsi utama benih ada empat Yang pertama sebagai alat perbanyakan tanaman Bisa berasal dari organ-organ tanaman Baik dari itu biji, batang, daun, tunas, maupun bagian meristem atau yang lainnya Yang kedua sebagai sarana pengawetan Yang ketiga sebagai sarana peningkatan kualitas tanaman Dan yang keempat sebagai alat penyebaran spesies tanaman Berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman Sesuai dengan judul praktikum kita Dan sub-pokobahasan kita mengenai daya berkecambah dan transplanting bibit Kita ketahui bahwasannya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berasal dari biji Tapi, kamu tau gak sih bagaimana prosesi biji ini bisa tumbuh? Hmm, apakah semua biji bakalan tumbuh gitu aja? Apakah pertumbuhan biji ini akan sama untuk semua jenis tumbuhan? Jawabannya akan kita coba pecahkan dalam praktikum kali ini Kalau di dapur kalian atau kamu ada kacang hijau Tau kan kacang hijau yang buat kubur atau jenis makanan lainnya Coba perhatiin deh Hmm, pertama-tama Pahamin dulu Kalau kacang hijau itu adalah biji Pernah gak kamu lihat kacang hijau di dapur kamu? Itu tumbuh batang dan daunnya Atau tidak tumbuh? Kenyataannya Semua kacang hijau yang ada di dapur kamu itu Akan selamanya menjadi kacang hijau Dia gak bakalan tumbuh Karena biji tersebut masih berada pada masa dorman Kalau dorman itu artinya Tidak aktif atau masa istirahat Benih punya masa istirahat Biji punya masa istirahat Kita manusia juga punya masa istirahat Namun istilah ini hanya berlaku untuk pertanian Atau dalam istilah bidang pertanian Dormansi Saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis-jenis kopi Sebelum kita melakukan praktik Jenis kopi yang tersedia disini Yang akan kita gunakan untuk praktik kali ini Ada dua Ada jenis kopi robusta Dan ada jenis kopi arabica Apa sih perbedaannya? Perbedaan antara kopi robusta dan arabica Bisa dilihat dari bijinya Yaitu Arabica dan robusta adalah dua jenis kopi yang berbeda Arabica memiliki kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan robusta Arabica adalah jenis kopi yang paling banyak dikonsumsi di dunia Robusta harganya lebih murah dari arabica Meskipun rasanya lebih pahit Kopi yang sering dijual di pasar umumnya adalah robusta Karena harganya yang ekonomis Di dunia ini sangat banyak varietas biji kopi Tapi hanya ada dua varietas utama Yaitu kopi arabica dan kopi robusta Arabica dan robusta adalah dua spesies yang berbeda Pada umumnya kita dapat membedakan dua spesies kopi ini dari rasa dan aromanya Kalau dari rasa Arabica memiliki varian rasa yang beragam Dari rasa manis dan lembut hingga rasa kuat dan tajam Sebelum disangrai Aromanya seperti buah blueberry Setelah disangrai Aromanya akan seperti buah-buahan Sedangkan robusta memiliki varian rasa netral sampai tajam Ada pula yang mengatakan robusta memiliki rasa yang lebih pahit Sebelum disangrai Bijinya beraroma kacang-kacangan Perbedaan lain dapat diketahui Saat kita mencoba membeli kedua jenis kopi ini Di pasaran Kopi arabica lebih mahal harganya daripada robusta Karena itu kopi arabica sering dikatakan spesies kopi number one dan robusta number two Ciri-ciri kopi arabica Pertama Bentuk biji datar Buah yang matang akan terjatuh dari pohon Biji kopinya cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap Rasanya yang lebih halus tidak getir di lidah Rasa lebih asam Aromanya wangi seperti buah-buahan Kadar kafein lebih rendah Sedangkan ciri-ciri pohon dari arabica Mampu tumbuh hingga 3 meter Tumbuh di daerah 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut Biji yang dihasilkan sedikit Berbunga setelah hujan Akarnya dalam Tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis Sedangkan ciri-ciri biji kopi robusta Bentuk biji oval Buah yang matang akan tetap berada di pohon Rasa yang lebih sedikit coklat Aroma yang dihasilkan seperti kacang-kacangan Warnanya bervariasi sesuai dengan cara pengolahan Memiliki tekstur yang lebih kasar Kadar kafein yang tinggi Sedangkan ciri-ciri pohonnya Rentan terserang hama dan penyakit Tumbuh di daerah tanah rendah 700 meter di atas permukaan laut Menghasilkan biji kopi yang lebih banyak Proses berbunga kopi ini tidak tetap Berbuah di suhu udara yang lebih hangat Dan akarnya yang lebih dangkat Alat dan bahan praktek yang digunakan untuk daya berkecambah benih Benih kopi ada dua jenis Robusta dan Arabica Kemudian cawan atau wadah untuk tempat merendam benih Atau bakker gelas Kemudian larutan gibberellin Timbangan digital atau analitik Kertas label Dan alat tulis Terima kasih telah menonton 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 Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya untuk penanaman benih atau perkecambahan benih kopi yang dilakukan Pertama yaitu memilih Media persemaian Pilih tempat yang ternaungi pohon peneduh Kali ini kita melakukan Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Untuk perhitungan daya berkecambah, rumus yang kita gunakan jumlah benih yang tunggu normal dibagi jumlah benih yang dikecambahkan dikali dengan 100%. Dari mana jumlah benih yang tunggu normal itu kita amati pada pengamatan pertama atau first count dan pengamatan kedua atau disebut dengan final count. Untuk copy nanti diamati pengamatan pertama yang tunggu normal berapa sama dengan pengamatan kedua yang ditunggu normal berapa itu kemudian dikecambahkan. Yang kita kecambahkan jumlahnya berapa? Sal 100, kemudian dikali 100%. Misalnya disini saya tuliskan, benih yang tunggu normal dari 100 ada 90, kemudian yang kita kecambahkan ada 100. Nah ini adalah hasil dari daya berkecambah benih kopi. Seperti ini untuk perhitungan daya berkecambah benih kopi maupun benih-benih lainnya. Dalam pengamatan daya berkecambah selain benih yang tunggu normal yang kita amati, disana juga nanti terdapat ada beberapa criteria dari benih yang kita amati. Pertama, kecambah normal, kemudian yang kedua kecambah abnormal, yang ketiga demi kelas, yang keempat demi segar tidak buku, Yang kelima, benih hati atau kusut. Daya berkecambah yang abnormal itu perhitungannya sama, terhitungannya sama, hanya yang diatasnya diganti. Diganti dengan jumlah benih yang jumlah kecambah yang abnormal dibagi dengan benih yang dikecambahkan dikali 100%. Kemudian sama juga dengan untuk yang benih keras, benih sedar tidak tumbuh, benih hati atau kusut. Sehingga dari 5 criteria ini nanti dipotal, apakah dia 100% atau tidak. Itulah hasil dari perhitungan daya berkecambah. Tipe perkecambahan ada dua, epigial dan hipogial. Untuk epigial mempunyai karakteristik perkecambahan, yaitu Radikal yang muncul pertama kali membentuk hipokotil. Lumula adalah bagian yang terakhir berkembang, yakni setelah muncul di permukaan. Hipokotil awalnya membentuk sebuah luk, lalu kemudian memanjang membawa kotiledon ke permukaan tanah. Kotiledon yang telah muncul ke permukaan akan membentuk daun pertama dan diikuti oleh perkembangan plumula atau calon daun. Keuntungan dari perkecambahan epigial adalah kotiledon dapat segera berfotosintesis atau bahasa ilmiahnya panirokotilar, kotiledon yang berfotosintesis. Setelah muncul di permukaan tanah yang menyediakan energi untuk pertumbuhan selanjutnya. Tipe perkecambahan yang kedua berfotosintesis atau disebut dengan kriptokotilar. Untuk prosedur kerja dalam transplanting bibit yang disiapkan alat dan bahannya yaitu Poli bag ukuran 30x10 cm. Kemudian bibit kopi atau namanya kepelan. Kemudian bak perkecambahan atau wadah untuk media tanam. Kemudian menyiapkan sekam padi yang sudah dibakar. Kompos dan tanah atau bisa juga menggunakan pasir. Untuk langkah kerjanya, pertama siapkan poli bag. Yang kedua, poli bag sudah diberi lubang terlebih dahulu untuk mengeluarkan air agar media tanam tidak lembab yang bisa menyebabkan benih menjadi busuk. Ketiga, menyiapkan tanah dan pupuk kompos yang telah diayak sebelumnya juga sekam padi. Isi poli bag dengan media tanam yang sudah disiapkan dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1. Menggunakan wadah. Kemudian, melubangi media tanam tersebut menggunakan tangan bisa atau jari atau alat lain ke dalam lebih kurang 10 cm. Hal ini dilakukan agar pada saat bibit dipindah lebih mudah memasukkannya ke dalam poli bag. Selanjutnya, bibit kopi berikut tanahnya dipindahkan menggunakan solet atau tangan dan dimasukkan ke dalam poli bag. Cara untuk mengambil bibit harus dilakukan secara hati-hati agar akar tidak rusak. Poli bag yang sudah terisi bibit kemudian ditata secara berderet di lokasi pembibitan. Setelah 6 bulan, di poli bag, bibit siap dipindah ke lapangan atau dilakukan pembiakan secara vegetatif. Selama di persemaian, harus dilakukan perawatan. Perawatan yang dilakukan berupa penyiraman atau penyiraman yang dilakukan setiap 1-2 hari sekali tergantung kelembagaan. Kemudian penyiraman dilakukan bila ada gulma yang tumbuh di sekitar bibit. Gulma yang tumbuh di sekitar bibit dibersihkan dengan cara dicabut secara perlahan. Kemudian dilakukan hasil pengamatan untuk bibit kopi. Untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktik kali ini, ada beberapa yang pertama, tipe pertumbuhan kopi yaitu epigial, artinya kotwiledon muncul atau terangkat ke permukaan tanah. Yang kedua, tanaman kopi yang baik bisa dilihat dari mutu kopi tersebut, yang bisa dilihat dari daya kecambahannya yang tinggi dan juga pertumbuhannya yang baik. Tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor gen maupun faktor lingkungan. Yang ketiga, karena kulit kopi mempunyai kulit yang keras, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses perkecambahan, di mana di sana ada proses yang diawali dengan penyerapan air oleh benih atau istilahnya imbibisi, maka dilakukan pelakuan sebelum benih tersebut ditanam. Pelakuan yang dilakukan bisa menambahkan ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk merangsang pertumbuhan awal tanaman. Selanjutnya, bibit kopi yang dihasilkan juga akan bermutu baik apabila dipelihara dan dirawat dengan baik, seperti memberikan pelakuan naungan dan pemeliharaan yang lainnya. Untuk selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan kopi bisa berjalan dengan baik. Demikian kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada praktikum kali ini. selamat menikmati. Demikianlah praktikum kita pada kali ini, sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Hidup dalam kecantik kopi, ada manis dan pahit yang bertemu. Namun, pahit dan manis itu yang menyatukan kehangatan dalam cantik kopi tersebut. Salam kopi, jangan lupa ngopi ya! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.